Pemirsa Setia Novanto kini terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan tunggal. Lalu akankah kecelakaan tersebut dapat menunda proses hukum terhadap Setia Novanto dan kami akan mengupasnya lebih dalam bersama pengamat hukum Abdul Afikar Hajar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas, Mbak. Bapak ini kali kedua, bagaimana tanggapan Bapak sebelum kita memulai? Ya, kalau dilihat dari awal ya ini manuver kalau menurut saya. Ini manuver untuk tidak bisa diperiksa atau ditangkap oleh KPK. Itu sebenarnya yang terjadi. Yang menjadi aneh kan begini, Pak Set Novanto itu pejabat publik, ketua DPR. Kemudian dia pastilah warga negara Indonesia. Dan pasti hukumnya yang berlaku juga hukum Indonesia. Sekarang dia menghindar-hindar untuk hukum Indonesia itu berlaku terhadap dirinya. Ini yang sangat mengherankan sebenarnya. Karena kalau dilihat dari hukum acaranya, mekanismanya itu jelas. Segala macam hak tersangka itu dijamin oleh undang-undang. Dari sejak didampingi oleh pengacara, bahkan dia bisa juga menyangkal segala macam sangkaan atau tuduhan. Tapi itu semua harus dilakukan di depan penyidik, di depan petugas penegak hukum. Bukan kabur-kabur seperti ini. Bukan menghindar-hindar seperti ini. Terus menurut Bapak kalau manuver itu sendiri, mampu nggak untuk merunda penyidikan dari KPK? Kalau sekarang kan sudah jelas. Kemarin malam KPK sudah mengeluarkan penetapan penangkapan. Sampai sekarang, sampai tadi malam masih berlaku. Bahkan terakhir saya dengar sudah mengeluarkan penetapan DPO. DPO artinya posisi terakhir adalah dalam pencarian. Begitu sekarang diketahui, penangkapan itu masih berlaku. Kalau menurut saya itu tetap harus dilakukan. Apapun keadaannya, penangkapan itu harus dilakukan. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk diperiksa, langsung diperiksa. Langsung kalau menurut saya harusnya dikeluarkan penahanan. Baru kemudian KPK bisa membuat tim dokter untuk second opinion. Kalau memang harus dirawat, maka ada mekanismenya juga di dalam kuhab. Yaitu membantarkan. Membantar itu menunda pelaksanaan pemeriksaan, tapi perkaranya tetap jalan. Menunda pelaksanaan penahanan. Jadi sementara dia di rumah sakit, tidak ditahan, tapi sebenarnya statusnya tahanan. Tapi tidak dihitung waktunya. Jadi tidak ada tundaan ya sebenarnya ya? Perkaranya tetap jalan, tapi penahanannya yang ditunda. Tapi statusnya tetap dia dalam tahanan. Nah jadi perkaranya bisa tetap jalan, diperiksa. Kalau memang tidak diperiksa, bisa diperiksa, diperiksa. Kalau enggak ya dibuat berita acara. Sampai kalau misalnya berkasnya harus lampung. Dan harus masuk ke pengadilan. Nanti biar pengadilan yang mengadili. Lalu dengan bicaranya Setnoff sempat mengatakan dia perlu perizinan dari surat dari presiden dan lain-lain begitu. Itu sudah clear kalau itu sudah selesai. Karena memang kan di dalam Undang-Undang MD3 disebutkan, bagi anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, maka aslinya itu harus izin Dewan Kehormatan DPR. Tapi kemudian oleh MK dirubah menjadi izin presiden. Nah itu untuk tindak pidana biasa. Ketentuan selanjutnya adalah bagi tindak pidana atau bagi keadaan, umpamanya anggota DPR itu tertangkap tangan. Atau melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ijin itu tidak berlaku. Nah demikian juga yang ketiga, kalau anggota DPR melakukan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu korupsi, narkotika, terorisme, ayat seperti itu, itu juga tidak perlu izin presiden. Jadi clear kalau itu sebenarnya, tidak ada masalah. Jadi Pak bisa dipaksikan kembali bahwa proses penahanan dapat berlangsung meskipun Setia Novanto berada di rumah sakit. Betul. Nah nanti ini jika ada sebagian orang menilai KPK melanggar HAM, bagaimana? Apa yang dilanggar? Kan, HAM apa yang dilanggar gitu? Dia kan dari awal memang sudah tersangka. Dia tersangka, kemudian dia bahkan mengajukan peradilan. Yang pertama dia lolos, yang kedua sekarang mengajukan peradilan lagi. Nah ini kalau misalnya KPK harus mengambil pengalaman yang awal gitu. Tidak ada hambatan untuk menangkap atau menahan dalam keadaan apapun orang gitu. Bahkan kalau memang memungkinkan bisa diperiksa di rumah sakit itu gitu. Pak, kita berbicara tentang pengandaian. Banyak kabar beredar luas di masyarakat bahwa terjadinya fakta yang dirikayasa. Ini bagaimana menurut Pak? Apa yang akan terjadi? Nah itu makanya kemudian ada pernyataan dari jurubicara KPK, akan dilihat diperiksa kronologi kejadian sejak dia menghilang ketika KPK mau menangkap. Nah itu yang akan diperiksa. Sampai kemudian detailnya adalah apakah tempat kejadian itu, karena sebelumnya kan dia sudah membuat pernyataan di satu media televisi kalau masalah. Bahwa dia akan menemui DPD satu, kemudian setelah itu baru akan menuju KPK kan gitu. Bahkan sebelum itu saya mendengar malah ada informasi jam 5 sore dia akan menyerahkan diri. Tapi ternyata nggak jadi kan. Nah artinya memang kalau dilihat dari pernyataannya, dia kan harusnya menuju KPK kan. Setelah ketemu dengan DPD menuju KPK. Nah sekarang terjadinya kecelakaan di daerah mana itu? Di permata hijau atau apa gitu. Nah apa, dari mana dia arahnya? Ya kalau memang itu jalan menuju ke KPK, mungkin nggak itu gitu. Kalau umpamanya dia dari jalan berwijaya kan nggak mungkin. Jadi menurut Bapak ini salah satu keganjilan yang terlihat. Betul. Nah itu yang akan dilihat gitu. Apakah ini rekayasa atau tidak nanti akan nampak dari situ. Nampak. Jika terdapat faktor yang di rekayasa, apakah akan menambahkan hukum pidana yang akan diterima? Apa itu menjadi, gini di dalam hukum pidana itu kan jelas ya. Setiap perbuatan itu ada ancaman hukumannya. Nah sekarang ini, apa namanya, ada faktor-faktor yang pemberat dan yang meringankan. Biasanya seperti itu dalam hukum pidana. Apakah kejadian ini akan memberatkan atau justru meringankan? Nah itu yang nanti hakim yang akan menilai. Tapi kalau kestrapmatnya sendiri, kebesaran hukumannya sendiri, dia tetap sebagaimana ancaman di dalam hukum pidana. Umpamanya korupsi itu minimal 4 tahun, maksimal umpamanya 20 tahun. Bahkan bisa seumur hidup gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nah itu keadaan-keadaan seperti itu, seperti juga umpamanya seperti Najarudin yang lari-lari ke luar negeri ya dan ditangkap gitu ya. Nah itu bisa menjadi faktor pemberat gitu ya. Apa, pemberat itu artinya bisa menambah juga gitu. Ya menambah hukuman tapi tidak bisa melebihi hukuman maksimal. Kalau umpamanya ancamannya 20 tahun, ya nggak bisa lebih dari 20 tahun. Atau kalau dia dituntut 15 tahun ya, apa, hakim bisa menambah. Karena masih di bawah pelapon ancaman hukumannya. Ya 20 tahunnya bisa ditambah dari 15 tahun seperti itu gitu. Lalu Pak, bagaimana dengan orang-orang yang ikut terlibat? Jika memang benar fakta tersebut dari Kayasa, apakah mereka juga akan terancam hukuman? Ya, kalau ada orang, kan begini, konsepsi tentang pelaku di dalam hukum pidana itu tidak melulu orang yang melakukan. Atau aktus cereus gitu. Tapi ada orang, pasal 55 dan pasal 56 KUHP itu membicarakan mengenai orang yang membantu. Membantu, memberi fasilitas, membujuk, memberi janji dan semua orang-orang yang terkait dalam satu tindak pidana itu bisa dijadikan pelaku gitu. Apalagi di dalam tindak pidana korupsi ya, jelas di dalam pasalnya, mencoba korupsi saja belum jadi, itu disamakan dengan sudah korupsi gitu. Atau bahkan dia mau melakukan tapi nggak jadi karena satu hal, itu juga sudah dianggap sebagai pelaku gitu, sudah terjadi. Nah, seperti itu gitu. Jadi, jangankan orang yang hanya memberi fasilitas atau apa. Tapi, kalau jelas-jelas membantu dia melakukan itu ya, korupsinya ya, dia tetap kena, dia akan kena. Tapi, bagi mereka yang umpamanya sengaja melakukan upaya-upaya menghindari supaya tersangka itu tidak bisa diperiksa. Nah, itu di dalam undang-undang korupsi ada, pasal 21. Orang-orang yang merintangi dan menghambat jalannya pemeriksaan tindak korupsi itu bisa juga diproses sebagai melakukan korupsi. Ini dalam pengertian menghalangi korupsi itu. Baik, Pak Abdul Fikar Haji, terima kasih atas waktunya di AIDIS pagi ini. Dan semoga ini cepat clear. Ya, semoga cepat selesai. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.